jadi puyuh sengayan itu tergolong puyuh yang kecil ya teman-teman dia masuknya burung puyuh yang berupakan kecil dan termasuk juga ke dalam golongan hias assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya sekarang kita bersama dengan puyuh teman-teman ini adalah puyuh hias, puyuh sengayan atau dikenal juga dengan puyuh jambul nah kemarin kita sempat posting juga tentang puyuh teman-teman tetapi ketersediaannya waktu itu sudah habis dan ini kita posting lagi untuk puyuh sengayan dan ini pun sudah dipesan 3 pasangan ya jadi ketika teman-teman mau order bisa dipastikan stoknya via whatsapp jadi puyuh sengayan itu tergolong puyuh yang kecil ya teman-teman dia masuknya burung puyuh yang berupakan kecil dan termasuk juga ke dalam golongan hias untuk sengayan itu kita bisa tahu jantan betinanya sang pejantan itu memiliki jambul teman-teman ini ganggu rengneknya nah ini sang pejantannya itu yang memiliki jambul seperti itu itulah kenapa disebut juga dengan puyuh sengayan ayub atau puyuh jambul sedangkan betinanya yang gak ada jambulnya teman-teman untuk seng pejantan itu memiliki dahi yang berwarna putih seperti itu nah kemudian ciri khas lainnya badannya berwarna hijau teman-teman ya dengan saya berwarna kecoklatan dan kehitam-hitaman kemudian untuk dadanya juga kehitam-hitaman teman-teman dengan betinanya dadanya itu berwarna hijau teman-teman ya ini disini ada beberapa pasang ya ini sudah di order juga ke Jakarta sama ke Bondowason untuk sekarang nah untuk puyuh sengayan sendiri kalau teman-teman berminat nanti bisa hubungi kami via whatsapp 0819 03 666 865 untuk ketersediaan stoknya masih ada atau tidak puyuhnya kami garansi sehat selama sampai tujuan teman-teman oh iya teman-teman untuk makanan dari puyuh sengayan kita pakai furuk seperti ini ya ya minumannya kita kasih minuman seperti ini ini bisa kita campur dengan vitamin ya nanti dia paling suka buah upaya ya jadi buah upaya bagus untuk sengayan maupun buah-buahan ini nanti kita kasih buah upaya ya ini sudah habis ya tinggal kulitnya aja untuk persengayan ini perlu diketahui teman-teman dia berasal dari pegunungan atau di hutan tropis ya persebarannya di Asia Tenggara di Myanmar kemudian di wilayah Indonesia ya bisa Sumatera dan Kalimantan persebaran dari puyuh ini dan ini belum termasuk ke dalam golongan hewan yang dirindungi teman-teman tetapi keberadaannya sudah mulai berkurang ya jadi monggo kita bisa melestar ikannya dengan dibudidayakan sebelum termasuk ke dalam golongan hewan yang dilundingi atau punah oke teman-teman ini ya puyuhnya ini penampilannya kadang itu ada yang laca-laca sedikit kepalanya karena nabrak-nabrak ini karena dia karakternya itu liar jadi puyuh itu liar teman-teman karakternya ini seperti ini ya monggo, silahkan order di istana ayam terima kasih salam bersari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati itu